Halo Sobat Youtube Di video ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua 3 cara mengetahui mobil ini sudah waktunya ganti oli atau belum Mau tau caranya? Saksikan video ini sampai habis ya Oke baik teman-teman Jadi cara cek mobil kita sudah waktunya ganti oli atau belum Ada 3 cara ya teman-teman Yang pertama kalian bisa cek terakhir kali ganti oli pada bulan apa Nah disini saya kasih tunjuk Saya tunjukkan untuk terakhir saya ganti oli pada 13 November 2022 Untuk tanggal sekarang ada di tanggal 3 September 2023 Jadi hampir 10 bulan ya teman-teman Saya belum melakukan penggantian oli Jadi bisa dilihat disini kita Terakhir ganti oli November tanggal 13 Umumnya untuk mobil kita ganti oli sekitar 6 sampai 12 bulan Untuk lebih bagusnya 6 bulan sekali kita ganti Selain itu kita juga bisa ganti sesuai dengan kilometer Terakhir saya ganti oli ada di kilometer 100.809 Dan saran pergantian oli berikutnya ada di 105.809 Jadi 5.000 kilometer ya teman-teman Tergantung mana yang dicapai dulu Bulannya atau kilometernya Kalau saya sih lebih patokan ke kilometernya Jadi walaupun 10 bulan tapi gak sering dipakai Juga kilometernya gak sampai 5.000 kita gak perlu ganti Tapi kalau sudah 4 bulan atau 3 bulan Kilometernya sudah lebih dari 5.000 Saran saya lebih baik diganti Jadi ini terakhir kali ganti ada di kilometer 100.000 Saran pergantian 105 Sekarang kita lihat di indikator bensinnya Atau di indikator speedonya Nah disini 106.621 Jadi sudah lebih dari 5.000 kilometer ya teman-teman Otomatis sudah waktunya ganti oli Misalkan tampilannya kalian beda Kalian bisa tekan ini terus Ini untuk mobil Calia atau mobil Sigra Nah setelah eco on baru kita tahu kelihatan Kilometer yang sudah kita pakai selama ini Tadi waktu ganti oli ada di angka 100.000 ya teman-teman Dan sekarang ada di 106.621 Jadi sudah waktunya ganti Nah kemudian ada cara yang ketiga Cara yang ketiga kita bisa lihat Kondisi oli dari kap mesin mobil Sekarang saya tunjukkan caranya Oke teman-teman jadi pertama kalian pastikan Buka kap mesin mobil dulu yang di depan Dengan cara menarik tombol ini Kalian tarik yang kencang Kemudian Kalian menuju ke depan Tangan kalian masukkan ke sini Tinggal tarik ke atas Nah disini kap mesin sudah terbuka Kita pasang dulu untuk Penyangganya Kita masukkan ke sini Nah untuk mengetahui Kondisi oli mobil ini Kalian bisa tarik tuas ini Sebelumnya kalian siapkan dulu Selembar tisu Untuk mengetahui Kualitas Oli Yang akan kita Cek dari mobil ini Nah disini sudah saya siapkan tisu ya teman-teman Kalian angkat aja Tarik Nah disini ada batas Maksimal sama batas Minimal Permukaan oli Nah disini kondisi oli Yang sudah saya pakai ini Kurang lebih 8 bulan ya teman-teman Atau sekitar 8-9 bulan Terakhir saya ganti Waktu di November Sekarang bulan September Jadi hampir 10 bulan teman-teman Kalian tinggal usapkan ke sini Nah Berikut kondisi olinya Kita coba sekali lagi Untuk mengetahui Lebih pastinya Kalian tekan Sampai dia mentok Untuk seperti ini Kalian tarik lagi Nah disini ada oli Kalian usapkan ke tisu lagi Kita coba yang di atas Kita coba bolak-balik Nah disini kondisi oli Yang sudah pemakaian sekitar 8 bulan Atau sekitar 8.000 km Nah sekarang kita bandingkan Dengan oli baru ya teman-teman Jadi habis ini saya ganti olinya Nanti kita cek Kondisi olinya apakah berbeda atau enggak Dari ini Oke sekarang kita ganti olinya dulu Oke baik teman-teman Jadi ini sudah saya ganti ya olinya teman-teman ya Disini tanggalnya sudah baru 4 September 2023 Untuk Kilometernya sendiri 106 sekian Jadi untuk saran pergantiannya Ditambah 5.000 Jadi 111 Disini filter olinya Enggak saya ganti Karena belum melewati 110.000 Dan oli persneleng juga sudah saya ganti juga Sekarang kita cek Perbedaan Sebelum atau sesudah Diganti olinya Jadi kualitas olinya ini Nanti kita bandingkan ya Sebelum dan sesudahnya Sebelumnya kita ambil dulu tisu Untuk Mengetahui kualitas oli pada mobil ini Nah disini sudah saya siapkan tisu ya teman-teman Sekarang kita angkat seperti tadi Nah disini Kelihatan teman-teman ya Untuk olinya sendiri sudah saya ganti Dan kondisinya bagus Di baliknya juga sama Dia bagus Kita taruh di tisu Nah Jadi kelihatan ya teman-teman Perbedaan antara sebelum dan sesudah Kita coba untuk masukkan lagi Untuk indikator olinya ini Kemudian kita tarik Nah disini kelihatan Kualitas olinya baru Dia bening Kita taruh disini Di tisu Jadi benar-benar kelihatan teman-teman Untuk perbedaan Antara Oli sebelum diganti Dan sesudah diganti Nah jadi seperti itu ya teman-teman Cara mengetahui Kualitas oli Pada mobil kita Jadi perlu diketahui Selain dari Waktu kita terakhir ganti oli Kita bisa lihat juga Dari Speedometer kita Kalau di atas 5000 Kita juga sudah Waktunya ganti oli Kemudian untuk cara yang ketiga Seperti yang saya tunjukkan tadi Melihat kualitas oli Dengan indikator Yang ada di dalam Kap mesin mobil Jika sudah keruh Atau hitam Kalian sudah waktunya Ganti oli mobil tersebut Cukup sekian Video dari Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!